selamat menikmati hari ini kita lagi mau nyangkul lagi, ini beberapa hari aku gak datang kesini, jadi ini baru kesampaian kesempatan untuk bisa ngeblok di bumi nah itu teman-teman ya latar belakangnya sungai yang mengalir, oke kita langsung cek saja keliling-keliling kesini ya selamat menonton, semoga terhibur nah ini kehidupanku teman-teman ya setiap pagi di desa nah kita selalu bertani teman-teman, hasilnya walaupun sedikit banyak tetap kita syukuri oke kita kesini dulu melihat dingin banget sumpah teman-teman ya, cerah tapi udaranya lumayan dingin, tuh disana itu masih berkabut-kabut pagi hari ini, di gunung-gunung di tempat tinggalku dikelilingi dengan gunung teman-teman yuh ini sawahnya ini sawah adik nyambah pun yang di atas terus sawah nyambah pun yang di tengah di bawah ini sawah adiknya juga gitu sawah apa warisan itu guys dibagi-bagi kita lihat uri tanya kok turiknya kok turiknya kok turiknya oh dimakan anuges belalang dimakan anuges belalang dimakan anuges belalang dimakan anuges belalang ini apa namanya bibitnya kita bikin bibit sedikit saja karena sawah cuma sayang disini saja yang ditanami paling ini benih gabahnya satu rantang satu rantang satu tempat nasi dari sini jalan menuju dua anak-anak sekolah SDN 1 disana di depan ada yang ada di bawah ini di bawah ini di bawah ini di bawah ini bisa nah ini biasanya ini tanamian itu apa namanya legetang sayur legetang itu ini akan dipotong nanti kalau sudah kena bubuk dia akan tumbuh lanca tang nyelas apa wik di jauhan iya lah akhirnya lihat nandur nah sudah mulai berangkat nah ini legetangnya guys ini yang model gede terus yang ini sayur kangkung nanti kalau sudah kena pupuk ini akan tumbuh dengan suburnya nanti tapi tetap dipotong kalau ini ya di pupuk ini kan apa ya bahasanya ngebor ngebor api-api nanam padi di gunung itu repot sama air kayak gini kalau dibesarkan nanti kalau banjir bisa tumpah sampai ini menggunturkan apa gampengane galengan ini guys itu kalau dikecilkan nanti pas airnya pas nggak banjir ya kering kayak gini nanti tanahnya jadinya ngerengkau kayak gini kan ini asap padal kemarin sore baru dikecilkan ya kita bisa lihat di sana atau kaya terang-orang juga sudah berangkat ke ladang ke sawah guys itu yang di atas kelihatan ke sawah itu iya ngangkai pagi-pagi naknya tidur berangkat ini kalau sudah nanam baru tenang maksudnya gak terlalu pagi-pagi berangkat batu ini guys diambil kita coba ke sungai ke sungai biasanya tempat kita mandi-mandi kalau sudah dari sawah nah ini sungainya ke sungai seger banget pokoknya kalau mandi-mandi di sungai saya ajak ke situ ya teman-teman monggo kita kekali dulu karena memang main-main dikali enak biasanya nopal sama kepen itu mancing di sungai kita mari cek suara angin air nah ini ini bendungan ini dibendung biar airnya bisa ngalir ke sini tuh biar bisa ngalir ke sini dibendung dalam lah ini ya ini lumayan dalam nah kalau kita injak tuh sedengkul ya kita coba kesana ya nah ini nah ini biasanya kalau mandi rendaman di sini ini kalau agak kemarau dikit airnya bening ini mantap ada gerocokannya disitu juga ini ikannya banyak yang di bagian bawah yang banyak ikannya itu yang di bawah situ itu banyak ikannya ikan-ikan mujaer ikan biasanya mancing anak-anak biasanya mancing kalau sore-sore kalau gitu kalau airnya pas agak-agak keruh gitu loh ya melahikannya banyak nah ini pandan gede ya wetnya batangnya ini pandan yang ada berliannya itu lagi sebawahnya katanya ya tempat rehat kita itu di gubuk balik ya kita aktivitas mulai kerja nanti aja ya apa namanya mandi-mandinya nanti aja kalau sudah selesai kita selesai kita kangkul kalau yang ini dalam yang ini dalam ya dunga ini jeru banget tuh ada gerocokannya juga banyak ikan ini ah bahas pisang pisangnya bakas kita mulai kayak gini ya petani-petani sudah mulai mengharap lahannya nyangkul semuanya dilakukan dengan cara manual kalau disini itu kalau pakai apa namanya itu pakai traktor itu susah untuk naiknya sebenarnya bisa tapi apa ya karena cuma sedikit aktivitas sudah mulai warga-warga lewat ada yang ke pasar ngantar sekolah cari rumput disini kayak gini keadaannya oke ya nanti kita lanjut lagi hari ini kita jeda dulu nanti kita lanjut sip alhamdulillah bro hari ini kita sudah dapat satu kedok yang kita apa namanya kita gemburkan nah ini misalnya kita lanjut rehat kita mau rehat tadi ada hujan gerimis sebentar ya makanya ada hujan gerimis jadi kita rehat di dunia oke ya memang kita gemburkan lagi tuh di bawah itu Pak Salim Pak Salim juga lagi nyangkul itu Mas Boyamin harinya seger banget ya habis hujan tuh keluar lagi awan alias pedut turun turun gunung ya tandanya itu dingin hangat kayak gitu nah itu yang kita gemburkan sudah pindah nanti oke lewat-lewat kita pindah ini guys sedikitnya di bawah dibawah pupuk kita di bawah pupuk kita video ini orang-orang pada heran-heran mungkin apa ya aneh itulah kesannya ya enggak tahu enggak tahu mungkin kalau aku bikin YouTube itu orang-orang di sini itu sebenarnya jarang yang tahu kalau aku bikin YouTube yang tahu malah orang-orang jauh itu yang subscriber ku gitu kalau orang-orang sini jarang yang nonton jarang yang subscribe itu ya jadi yang tahu itu orang lain itu guys di sini juga batu-batuan Nah itu bisa rehat juga disini kalau mau berjemur tugas di batu buat foto-foto bagus ya buat foto-foto sungainya itu kalau mandi nanti langsung jekur aja ke situ enaklah intinya akhirnya sudah ini akhirnya sudah mulai normal ya karena hujannya stabil tiap hari pasti ada hujan itu jadi akhirnya ini stabil ada terus jadi sudah memang waktunya di rendam seperti ini teman-teman nanti kalau sudah waktunya mendekati musim tanam itu ini sudah gembur jadi tinggal kita ratakan sama ngasih mopok namanya mopok yang dikasih itu di pinggirannya itu biar airnya enggak lari atau meluap atau pupuk-pupuknya bisa berhenti gitu fokus di tanaman kita itu ada yang pulang dari pasar itu disana hujan kayaknya pakai jas hujan soalnya gunung-gunung di sana guys bagusnya gunung aja itu daerah yang gunung itu daerah manggis menuju dari sepanjangnya ini ya manggis menuju daerah mana itu aduh lupa daerah tangkil teman-teman nah seperti itu singkat cerita nggak bawa apa-apa kita bawa air minum saja karena hari Jumat ya ini hari Jumat jadi kita nanti sebentar saja habis itu kita Jumatan Hai tempat dawan kita disana itu apa namanya tempat air kita ngambil air air utama untuk pengairan di sini tuh disana itu dibenahin diketin dikit Hai kayak gitu ya Hai jadi seperti inilah aktivitasku setiap hari teman-teman kadang cari rumput kadang keladang kadang bantu mbak pun kadang juga juga kesalah kayak gitu jadi enggak enggak menentulah ya namanya di desa itu apa jadi kerjakan itu kalau untuk langsung jadi duit itu enggak bisa kita nggak bisa cari duit kayak gitu aku itu duit nganggalkan dari YouTube saja buat hitung-hitung buat apa ya cukup untuk bayar wifi gitu aja sudah Alhamdulillah gitu kalau untuk yang lain-lainnya itu nanti dikesampingkan dulu karena memang ya harus memaklumi harus memaklumi keadaan gitu Hai intinya kayak gitu Hai eh apa lagi ya Hai biasa kita ya Hai tuh brokopesnya mau rehat juga Hai geser keturunan dan turun semuanya awan apa kita mau ini ngebiah namanya ngebiah di apa ini dilemah gemburkan jadi besok tanahnya sudah meresap baru di apa namanya di buat mopo enam namanya disini mopo apa namanya bikin galengan kayak gitu lah intinya namanya mopo disini kayak gitu videonya gelap pakai HP teman-teman kameraku agak rusak itu indah-indah jadi aku pakai Pak ponijan disana Hai benen-benen disana Hai nah ini sawah pegunungan kayak gini guys kecil-kecil yang yang lebar malah ininya gampeng Hai sawahnya kecil ini nya yang lebar Hai Oke teman-teman ya terima kasih untuk kalian sudah nonton channel YouTube saya terima kasih untuk support dan dukungannya yang kita selalu nonton intinya saya ucapkan terima kasih banyak saya enggak bisa nyapa satu persatu untuk teman-teman subscriberku ya saya doakan saja ya panjang umur sehat semuanya murah resepi untuk kalian semuanya untuk saya sendiri juga oke ya terima kasih saya undur diri Bang channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video berikutnya salam kompaksa lalu beri pangasjana thank you selamat menikmati